Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Ketemu lagi di channel Ayu Ningsi Official Di video kali ini kita akan menginformasikan tentang jadwal tentatif Untuk pembentukan bawah seluruh kabupaten kota di 511 kabupaten kota Jika teman-teman ingin mengetahui 511 kabupaten kota yang akan dibuka seleksi pendaftaran bawah seluruh kabupaten kota Silahkan aja tonton video Ayu sebelumnya Karena di video kali ini kita akan membahas jadwal-jadwal dan tahapan seleksi yang harus teman-teman lalui Jadi pastikan terus ya untuk menonton video ini Saat ini memang sudah dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia Pansel atau Panitia Seleksi di 511 kabupaten kota yang tersebar di 38 provinsi yang ada di Indonesia Nah untuk siapa saja pansel-pansel yang terpilih di kabupaten kota teman-teman Teman-teman juga bisa melihatnya di website Bawaslu RI Kita mulai aja dengan jadwal tahapan dan tanggal-tanggal pelaksanaan seleksi Bawaslu Kabupaten Kota Pertama itu sudah didahului dengan penetapan tim seleksi yang ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 18 April Tepatnya pada hari Selasa Lalu selanjutnya adalah pembekalan tim seleksi untuk gelombang 1 Yang direncanakan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 1 hingga tanggal 3 Mei tahun 2023 Selanjutnya pembekalan tim seleksi gelombang kedua direncanakan dilaksanakan pada Kamis hingga Sabtu tanggal 11 sampai dengan 13 Mei tahun 2023 Tahapan berikutnya adalah persiapan tim seleksi dilaksanakan dari tanggal 15 sampai dengan 16 Mei tahun 2023 Sebelum dimulai untuk seleksi Bawaslu Kabupaten Kota Pansel tentunya akan melaksanakan pertemuan beberapa kali mulai dari pembekalan hingga rapat-rapat sampai penentuan tahapan pendaftaran dan penerimaan berkas untuk seleksi Bawaslu Kabupaten Kota Berikutnya pengumuman dan sosialisasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota Dimulai dari Rabu hingga Jumat tanggal 17 sampai dengan 24 Mei tahun 2023 Jadi pastikan teman-teman tidak lama lagi akan dilaksanakan seleksi Bawaslu Kabupaten Kota Jadi teman-teman yang berencana ingin mengikuti seleksi tersebut silakan mempersiapkan diri teman-teman dari sekarang Penerimaan berkas pendaftaran bakal calon Bawaslu Kabupaten Kota mulai dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 6 Juni 2023 Tepatnya hari Kamis hingga hari Selasa Dilanjutkan dengan perbaikan berkas persyaratan pendaftaran pada tanggal 7 hingga 9 Juni tahun 2023 Dan pengumuman masa perpanjangan calon Bawaslu Kabupaten Kota pada tanggal 12 Juni tahun 2023 Tahapan berikutnya adalah perpanjangan masa pendaftaran mulai hari Selasa hingga dengan Kamis tanggal 13 sampai dengan 15 Juni tahun 2023 Penelitian dan verifikasi berkas dilaksanakan pada hari Rabu dan Jumat tanggal 7 hingga 16 Juni 2023 Tahapan berikutnya adalah penelitian dan verifikasi berkas yang dimulai pada Rabu hingga Jumat tanggal 7 sampai dengan 16 Juni tahun 2023 Berikutnya pengumuman hasil penelitian atau seleksi berkas administrasi pada Senin tanggal 19 Juni tahun 2023 Jadi pastikan teman-teman mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan Nah untuk berkas-berkas apa saja yang diperlukan teman-teman juga bisa menonton video Saya pada tata cara pendaftaran Bawaslu Kabupaten Kota Berikutnya untuk tes tulis CAT dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Juni tahun 2023 Pada hari Selasa sampai dengan hari Rabu Jadi masih ada waktu sekitar sebulan setengah lagi bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi Bawaslu Kabupaten Kota Untuk mempersiapkan diri dan membekali diri teman-teman dengan berbagai pengetahuan Agar teman-teman bisa dinyatakan lulus sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Kota Setelah teman-teman mendaftar mengikuti seleksi tes tulis Lalu teman-teman juga akan dilanjutkan dengan seleksi tes psikologi pada hari Kamis Sampai dengan Jumat tanggal 22 hingga 23 Juni tahun 2023 Nah untuk tes psikologi dan juga tes CAT tersebut akan dikalkulasikan nilai Teman-teman harus benar-benar maksimal untuk mempersiapkan diri teman-teman Sehingga teman-teman bisa mengikuti seleksi tahapan berikutnya Nah pengumuman itu akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023 Tepatnya pada hari Senin Lalu setelah diumumkan akan ada masukan dan tanggapan dari masyarakat Terkait 20 calon anggota Bawaslu yang sudah dinyatakan lulus tes CAT dan juga lulus psikologi Pada tanggal 19 Juni hingga 10 Juli pada tahun 2023 Jadi pastikan juga teman-teman memiliki track record yang baik Tidak pernah cacat ataupun tidak pernah melakukan hal-hal yang kira-kira juga akan merugikan teman-teman sendiri Dalam masa masukan dan tanggapan masyarakat ini Teman-teman juga bisa menggalang jaringan agar memberikan masukan-masukan yang positif Terhadap teman-teman yang sudah melakukan pendaftaran untuk mengikuti seleksi Bawaslu Kabupaten Kota Setelah dinyatakan lulus 20 besar calon anggota Bawaslu Kabupaten Kota Berikutnya akan mengikuti tes kesehatan Yang akan dilaksanakan pada hari Selasa hingga Rabu tanggal 4 hingga 5 Juli tahun 2023 Nah untuk tes kesehatan ini teman-teman banyak sekali yang harus dicek ya Atau diperiksa mulai dari kesehatan sehat jiwa, sehat rohani Nah disitu juga akan ada sekitar 575 soal yang akan ditanyakan pada teman-teman Sehingga teman-teman memang dinyatakan benar-benar sehat jiwa atau rohaninya Selain itu teman-teman juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan lengkap Mulai dari pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan urin Juga teman-teman akan mengikuti lagi pemeriksaan narkoba ya Terus juga teman-teman juga akan mengikuti pemeriksaan jantung, paru, perut, pendengaran dan lain sebagainya Nah sehingga teman-teman itu yang akan menjadi anggota bawah selu kabupaten kota Benar-benar dinyatakan sehat secara fisik dan juga secara psikis Jadi teman-teman pastikan teman-teman untuk menjaga kesehatan juga menjaga pola makan Sehingga teman-teman tidak mengalami halangan atau hambatan dari segi kesehatan Setelah selesai menjalani tes pemeriksaan kesehatan lalu akan dilanjutkan dengan tes wawancara calon anggota bawah selu kabupaten kota Yang dilaksanakan pada hari Kamis hingga Rabu pada tanggal 10 sampai dengan 12 Juli tahun 2023 Setelah mengikuti serangkaian tes pemeriksaan kesehatan dan wawancara akan dilaksanakan rapat pleno panitia seleksi Yang akan dilaksanakan 2 hari yaitu hari Kamis dan Jumat pada tanggal 13 hingga 14 Juli tahun 2023 Lalu akan dilanjutkan dengan pengumuman hasil tes kesehatan dan tes wawancara pada tanggal 18 Juli tahun 2023 Nah jadi nanti akan ada 6 orang calon anggota bawah selu yang dinyatakan lulus untuk mengikuti seleksi berikutnya Uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di bawah selu provinsi Berikutnya adalah penyusunan laporan akhir penjaringan dan penyaringan yang dilaksanakan pada Kamis hingga Jumat tanggal 20 sampai 21 Juli 2023 Berikutnya adalah penyampaian nama calon anggota bawah selu kabupaten kota pada hari Senin hingga Rabu tanggal 24 sampai dengan 26 Juli tahun 2023 Fit and proper test dan juga leaders focus discussion yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli hingga 10 Agustus 2023 Jadi dari 6 nama yang tadi terpilih untuk mengikuti seleksi fit and proper Nantinya akan diambil sebanyak 3 orang anggota komisioner bawah selu kabupaten kota Dan jumlah anggota komisioner terpilih teman-teman sangat ditentukan oleh banyaknya jumlah penduduk di kabupaten kota tersebut Jadi rata-rata anggota komisionernya berjumlah 3 hingga 5 orang di kabupaten kota yang jumlah penduduknya itu lebih banyak Yang terakhir adalah pengumuman calon anggota bawah selu kabupaten kota terpilih pada tanggal 12 Agustus tahun 2023 hari Sabtu Jadi siapakah diantara teman-teman yang akan terpilih menjadi anggota bawah selu kabupaten kota Tentunya hanya yang di atas yang tahu ya karena takdir kita memang sudah ditentukan dari awal Dan disini kita selaku manusia hanya bisa berusaha untuk meraih impian kita Dan berusaha semaksimal mungkin agar impian kita itu bisa tercapai Terakhir adalah pelantikan bawah selu kabupaten kota terpilih yang akan dilaksanakan pada hari Senin hingga dengan Rabu tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus tahun 2023 Dan selamat bagi teman-teman yang dinyatakan terpilih dan juga dilantik sebagai anggota bawah selu kabupaten kota Bagi teman-teman yang belum beruntung teman-teman tidak usah kecewa Anggaplah ini sebagai pengalaman berharga dan teman-teman bisa mencobanya lagi pada 5 tahun mendatang Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya